Hurra! 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 Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin berjanji pasukannya akan terus berjuang melawan apa yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi, Rusia bermaksud melanjutkan perang tanpa kompromi melawan gerilyawan kelompok bersenjata nasionalis, kata Putin saat bertelepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Dilansir CNN Indonesia, Putin bahkan mengancam akan menambah tuntutan kepada Ukraina sebagai syarat damai jika terlihat ada upaya menahan dan memperlambat perundingan antara Moskow dan Kiev. Memperlambat pembicaraan konflik hanya akan mengarah pada tuntutan tambahan dari negara kami kepada Kiev di media negosiasi, ucap Putin mewanti anti-Macron. Dikutip AFP, Putin juga menegaskan tidak suka mendengar isi pidato Macron kemarin soal konflik di Ukraina. Menanggapi Putin, Macron mewanti anti-Rusia telah melakukan kesalahan besar di Ukraina. Menurut Macron, Putin telah membohongi diri sendiri terkait klaimnya atas Ukraina yang selama ini dijadikan Moskow dalih melancarkan invasi. Macron memperingatkan Putin bahwa peperangan Rusia-PS Ukraina akan membuat Rusia rugi besar dalam jangka panjang. Tidak ada satupun hal yang dikatakan Presiden Putin dapat meyakinkan kami, kata Macron seperti dikutip oleh seorang penasihatnya seperti di lansir Reuters, Anda membohongi diri sendiri, ini akan sangat merugikan negara Anda. Negara Anda akan berakhir terisolasi, melemah, dan berada di bawah sanksi untuk waktu yang sangat lama. Papar Macron menambahkan kepada Putin, Ukraina terus berada dalam tekanan di hari ke-8 invasi Rusia berlangsung ini. Rusia kembali menggempur sejumlah kota Ukraina, terutama di selatan negara ex-Uni Soviet itu. Rusia bahkan telah menguasai Kherson per hari ini. Kherson merupakan salah satu kota penting di Ukraina yang memegang peran strategis. Kota ini berada di jalur masuk dari Laut Hitam dengan populasi hampir 300 ribu jiwa. Pasukan Rusia juga semakin mengepung Mariupol di selatan Ukraina. Perwira militer Ukraina menyebut kondisi Mariupol semakin kritis akibat gempuran Rusia dan dibantu pasukan separatis dari Donetsk sejak Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!